Iya Miss, kini Miss, aku mau tanya Tanya booking pesawat itu kan Gak mesti harus nunggu paspor jadi yuk Miss Paspor gak ada biar beli pesawat, eh beli tiket Enggak, maksud aku kan, aku disini udah melahirkan anak-anak Miss Terus? Waktu bulan apa itu aku pernah curhat sama Miss Yuni kan Mungkin Miss Yuni lupa terus, gimana sayang? Ya, waktu itu kan aku hampir curhat sama Miss Yuni kan Nah, kejadian itu kan aku hamil, hamil itu kan mau diguguriin Alhamdulillah, Bojokut kan tanggung jawab Bojokut kan, aku melahirkan disini Enggak, aku, Bojokut disini, tapi aku gak nikah, Miss Oh, yang zaman dahulu kayak yang videomu munggah ya, dong? Ah, iya, Miss, tuh Alhamdulillah, Miss, melahirkan Aku disini, selama aku masih kerja, majikanku baik banget Dia masih mau menerima aku kan, Miss Masih mau menerima aku, sampai aku melahirkan Itu biaya rumah sakit, kalau Pukjan itu gratis, Miss Cuman biaya rumah sakit itu 400 berapa, itulah gak nyampe 500, Miss Nah, itu Alhamdulillah, Miss Semenjak telepon sama Miss Yuni itu kan Nah, itu Bojokut telepon Dia masih solusi Masih solusi, katanya Kamu gak usah khawatir, aku akan tanggung jawab Meskipun aku gak nikah sama kamu Aku tiap bulan, Alhamdulillah dia tiap bulan ngirim, Miss Dia pernah Pernah aku ngugurin, minum obat kan Karena dia gak mengakui, karena takut anaknya cacat Alhamdulillah, Miss Dengan kesabaran aku selama 9 bulan itu, Miss Aku kan kontrol ke rumah sakit kan, Miss Kamu yang mana, Kamu yang mana sih? Aku lupa Videomu yang mana, aku kok lupa Yang itu, rumahku yang belum dibangun punya itu kan Oh, 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 kamu kalau pulang gak punya uang itu kan Makanya itu, Miss Alhamdulillah Tuhan masih sayang sama aku, Miss Oke, oke, berarti ini ceritanya bersambung ini Oke Iya, makanya aku tuh mau telepon lagi, mau cerita Miss-nya Sipu Oh, sorry, sorry, sayang, sorry, sorry Gak apa Kamu masih butuh baju bayi gak? Aku di rumah ada, di itu ada baju bayi, sayang Bukan masalah Bukan masalah gak nerima baju bayi ya, Miss Kenapa? Aku bentar lagi, aku kan pulang paspor anakku udah jadi, Miss Cuman hari selesai mau diambil Kalau masa baju bayi kan, bapaknya udah dibeliin Oke, oke, ha, ha, ha Alhamdulillah, Miss Nah, semenjak anakku lahir itu, Alhamdulillah anakku ganteng banget, normal Aku lahiran normal, Miss Terus dia gak mau nikahin kamu, tapi tetep gak mau nikahin kamu? Sebenernya sih, dia mau nikah sama aku Cuman mantan istrinya tetep disitu Sama anaknya dia gak mau, gak direstui Soalnya anak sama ibu kan gak ada bekasnya Cuman dia tanggung jawab tiap bulan doang, kayak gitu Ya udah gak apa-apa, tapi anakku semenjak lahir, dia udah diakui, udah dibikin akte kelahiran, Miss Oh, atas nama bapaknya Atas nama bapaknya, oke, oke, oke Terus? Alhamdulillah, makanya aku tanya gini masalah tiket, Miss Kan najikan kan tidak mau tau, Miss Itu tanggung jawab kamu sendiri, kamu minta Nah, makanya kan waktu itu kan bodohku ngasih solusi Semenjak aku hamil kan gimana ini Kan waktu itu kan semenjak digugurin itu kan, dia gak mau nerima kan Takut anaknya cacat Nah, akhirnya pas lima bulan, yaudahlah Akhirnya dia terima ikhlas gitu kan, dengan kenyataan lah, kayak gitu kan Ya, kalau masa lahir cacat enggaknya sih itu urusan Tuhan ya, Miss Ya, Alhamdulillah dia ngasih, ngasih, apa, bantuan sosialisas, Miss Dia ngasih, akhirnya aku temui itu orang namanya Miss Angel Jung Gak usah disebut namanya dong, gak usah disebut namanya dong Oh, maaf Miss Ya, maaf Miss Akhirnya dia ngasih Ini kan pelajaran buat temen-temen lain Ya, ya, maaf Alhamdulillah Miss Terus Ya, ya, lupa Miss Alhamdulillah Alhamdulillah dia, dia ngasih, tau Akhirnya aku Aku buka itu alamatnya Itu, ibaratnya sosialisas lah Itu aku dikasih, akhirnya aku temui Temui orangnya, terus dikasih Apa, apa namanya Kartu nama dia kan Alhamdulillah aku dibantu Dari mulai aku hamil Sampai aku melahirkan Nah, sampai sekarang Aku masih tetap sama dia juga Kayak gitu Miss Bukan, bukan karena kejadian hamil juga Dia juga suka bantu orang-orang yang kayak macam Punya penyakit yang tidak mampu Kayak gitu tuh Miss Kayak itulah Oh, kalau boleh aku kenalin sama dia dong Biar kalau ada Boleh, boleh, boleh Boleh, boleh Boleh, boleh Boleh, boleh Miss Boleh Kalau kejadian kayak macam hamil Kejadian kayak gitu Tapi Untung aku resmi ya Miss Ya, yang gak tau sih Kalau macam Opestasi segala macem Intinya kita tetap dimajikan yang itulah Dia bisa bantu Asalkan dia tetap kerja disitu Tapi kita tanpa biaya Kalau pekerjaan apa Gratis gitu Asalkan dia punya kerjaan Kayak gitu Miss Kata Miss kan kita Masalah hamil Atau punya penyakit Itu kan kita gak boleh Cuma siya Miss Pernah denger itu kan Kata Miss itu kan Itu kita dilindungi Kita dilindungi hukum Meskipun kita opestasi Atau kita gak boleh takut Ibannya kayak gitu Yang penting kita tau Hukum lah Ibannya ya kan Miss Nah Aku sementara Bojoku itu Tanggung jawab Dan ngasih saran Buat aku Waktu itu kan Jadi aku gak kontak Miss lagi kan Karena itu Bojoku gak ngasih Aku kontak dia Sampai sekarang Miss Nah Jadi Aku tuh persulitnya tuh Masalah tiket Miss Anakku Sampai Anakku Udah Gak dibikinin paspor Tinggal ngambil paspor Yang 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 aku mau itu kan Beli tiket Aku ngomong sama Maji kan Itu Itu urusan kamu Gitu kan Aku kan dikasih cuti Tiga bulan Miss Karena kenapa Kan aku udah ada Bantuan sosialisas kan Miss Dari dia kan Nah Selama tiga bulan kan Aku dikasih surat Nah Awalnya kan Dari Pihak sosialisas Nih Kamu kasih surat ini Atau Majikan kamu Tapi dari dokter Pertama dari awal Ke dokter kehamilan Kamu minta surat Dari pihak rumah sakit Juga kamu minta surat Nanti aku bikinin surat Itu sosialisas itu kan Langsung ke Apa namanya Pemerintah Hong Kong Kan Miss Itu Majikan Gak ada berhak Gak bisa interminit Yang penting ada Surat Dari dia Gitu Akhirnya aku Kasih surat dia Tapi Majikan Gak mau tau Biaya semua Kamu tanggung semua Kan Majikan Intinya Kamu Tukjen Loh mahal loh Saya gak mau bantu Mungkin Pemikiran Mungkin Seratus Hong Kong Doran lah Atau ribuan Dulu dateng ke rumahku Yondokyo Pernah gak Belum Belum pernah Oh cuman curhat aja ya Belum pernah sama-sama Cuman curhat saja Makanya Makanya aku tuh Mau nanyain masa tiket Makanya waktu itu kan Aku mau curhat-curhat lagi Missnya sibuk gak diangkar Terus ada Whatsapp dari Dari siapa itu kan Pegawai Miss Kan nanti Telepon lagi Saya sudah makan Sian waktu itu kan Yaudah lah Missnya sibuk lah Yaudah gak apa-apa Makanya Aku tuh mau cerita lagi Miss ya gitu Makanya aku tuh Mau nanyain tiket Miss Iya mau nanyain tiket Masalahan aku Soalnya majikan aku Tuh gak mau tahu Gitu kan Kalau masa kehamilan Dia gak mau tanggung jawab Nah selama Cuti Kan mereka dikasih cuti Kan Tiga bulan kan Cuti hamil kan Miss Makanya kan Kan mereka juga Itu pasti Orang-orang cuti itu Pasti dikasih cuti Tiga bulan Gak lebih kan Semua orang hamil Pasti dikasih cuti Tiga bulan Sama majikan Asalkan kita ada surat Dari Sosialisas itu Nah Nanti Kita Aku juga Waktu hamil Aku kerja loh Miss Nah Jalan sembilan bulan Jalan sembilan bulan Aku udah mulai cuti Sama majikan Majikan gak mau tahu Kita selama cuti Mereka gak boleh diperkerjakan Tapi Meskipun kita cuti Kita masih punya gaji Setengahnya Miss Sepengahnya Miss Kayak gitu Miss Nah akhirnya Alhamdulillah ya Sama jatuh Jokowi Masih Apa Orang Kenalin ke aku Aku langsung Temui orangnya Kita gini-gini Alhamdulillah Dia tahu Jatuh Sama sekarang Makanya kan Anakku udah beres lah Anakku dititikin rumah sakit Sampai sekarang Miss Oh Oke Itu harian Harian 60 Tapi Rumah sakit gak sembarangan Tapi harus ngomong Sama orangnya Yang ngebantu kita Kita mau buat Paspor nih Paspor anakku Itu kita harus Bawa anak Tapi harus minta izin Minta izin dulu Ngomong sama orang yang mau bantu Kayak gitu Sosialisas Kayak hebatnya Kayak gitu kan Terus dia ngomong ke aku Siapa yang bantu kamu Nah ini nih orang ini nih Oh iya Akhirnya dia telepon Gini-gini-gini nih Oke lah Akhirnya setuju Nah Kalau seandainya aku ya Aku cuti nih Gak semua majikan Gak semua majikan Nginginin Aku cuti di luar Sampai Selesai cuti Gak Majikan aku Perbatasan Sampai jam 9 Jangan lebih jam 9 Kalau lebih jam 9 Mereka akan rapor polisi Kamu boleh disini Di tempat majikan Anakmu ya terserah Mau bawa kemana Ya terpaksa Alhamdulillah itu Tuhan Kekuasaan Tuhan lah ya Miss Ya Ceritan hati aku lah Miss Akhirnya rumah sakit Menginginin tinggal anakku Sampai semua proses selesai Sampai pasporku selesai Makanya aku tuh mau tanya-tanya Aku bingung Mau beli tiket ke siapa Nah sedangkan Orang sosialisasi itu kan libur Gak mungkin aku ganggu kan Aku mau ngomong sama majikan Urusan kamu Jadi gak ada hak Makanya selama aku cuti Mereka gak pekerjakan Soalnya kenapa ibaratnya kita Gak punya BBJS kerja lah Ibaratnya kayak gitu Kalau kita dipergerjakan Dipekerjakan Nanti Yang tanggung jawab majikan Majikan kena hukum kan Kena denda Banyak kayak gitu Nah kita mau masai cuti kan Ibaratnya cuti Cuti hamil kan beda Dengan cuti kerja itu Miss Nah Kita cuti hamil kan Bukan tanggung jawab mereka Udah tanggung jawab orang lain Kalau ada apa-apa kan Takut mereka disalahin Ibaratnya kayak gitu Miss Nah Makanya aku tuh bingung Mau beli tiket sama siapa Miss Aku bilang kayak gitu kan Sedangkan majikan Gak mau aku bantu Kayak gitu kan Itu urusan kamu Nah sedangkan aku cuti kan 2 bulan Dari mulai Cuti itu Semenjak aku lahiran itu kan Sampai sekarang Aku habisnya Sampai bulan 6 Eh Sampai bulan 1 6 Januari 2024 Itu lanjut kontrak Sampai aku finish kontrak Dia gak mau ngambil aku Gak apa-apa Aku marah bersyukur Alhamdulillah Makanya aku tanya-tanya Aku mau Apalagi aku kan Jarang banyak temen ya Miss Jadi aku tuh Mau nanya ke siapa Sama Miss Juni sibuk Yaudah lah Bojoku Udah tua Dia gak inget nih Apa-apa Mengakui anakku juga Alhamdulillah Miss Katanya kan Ya ke imigrasi Anakmu ini Nanti Umur 21 Atau 22 Dia boleh kesini Dia udah-udah Jadi warga Hongkong Karena sedangkan Bapaknya kan kangen Kenapa gak mesti 15 tahun aja Dia kesini Gak bisa Soalnya kan Anakmu ini Bukan proses Imigrasi Hongkong Tapi imigrasi Indonesia Pajar Indonesia Kayak gitu Kita kan Satusnya gak nikah Jadi terpaksa Nunggu 22 tahun Anakmu boleh kesini Gak tahu Bapaknya hidup apa Masih mati Aku juga gak tahu Karena kalau umur Kan gak tahu ya Miss Ya kita kan ikutin Aturan Hongkong kan Meskipun kita gak nikah Sama orang Hongkong Kan kita ikut anak Nanti kalau udah dewasa Kayak itu Miss Makanya kan Selasa kan Anakku kan mau Ambil paspor Miss Nah makanya aku tuh Bingung Mau beli tiket pesawat Ke siapa Kayak gitu Miss Kita kan disini Jadi Intinya Mau turun kemana Miss Bisa Bisa mau turun kemana Jakarta sayang Jakarta Jakarta satu kali jalan saja kan Satu kali jalan saja Enggak Kalau saya kan pengennya Pepe Miss Tapi anakku taruh di Indonesia Biar nanti Kalau aku kesini kan Aku ngambil pembantu Miss Kalau disini kan tahu sendiri Biaya kan mahal Miss Nah sedangkan aku kerja Bojokku kerja kan Miss Gitu kan Nanti Nanti Nggak ada yang urus Kamu Paspornya jadi SMS ke aku Paspormu sekarang kirimin ke aku Jadi kita lihat Kapan ada tiket Secepatnya kasih SMS ke aku Tanggal berapa Sampai tanggal berapa Soalnya takutnya Miss ini lupa Sekarang saja Ini Bukan pas Apa namanya Bukan paspor aku Miss Paspor anakku Nanti paspor anakmu Makanya Paspor anakmu juga Untuk beli tiket Ngerti Oh gitu Jadi aku langsung ke Tempat Miss Ini aja ya Yang bapak Nggak tahu Miss Makanya ya Ajalah Oke sekarang Kapan aku tahu Sibuk Oke 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 Nanti aku tanya-tanya gitu kan Jadi yang murah lah Miss Tapi gini Miss Kan aku Pengen PP ya Tapi anakku taruh di Indonesia Aku tuh pengen PP Nah Tapi Tanggal Apa Bulan Sabtu 6 Januari itu Aku udah ada di Hongkong Miss Itu bisa nggak kiranya Makanya SMS ke aku Kapan kamu maunya SMS ke aku aja Nggak apa-apa Itu harus-harus nunggu Paspor jadi dulu Apa gimana Sekarang SMS aja Kapan hari apa Gitu aja Tak cek no Om Kalau 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 nunggu paspor jadi Ya nanti selasa lo Aku ya Miss Model kayak gitu Oke selasa lo Tak tunggu Apa harus Apa harus nunggu paspor jadi dulu Apa gimana Harus nunggu paspor jadi dulu Baru Oh Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Tadi ini tiket yang terpeh aja Yang murah aja lah Miss lah Oke Cepet-cepet Kesian anakku Oh iya Oh iya Makasih Kalau Miss ada Miss Kalau Miss ada Apa-apa gitu kan Anak Semacam aku gitu kan Miss Kesian lah ya Miss ya Kita ya Guggen dari Jangan sampai lah ya Miss ya Orang yang suka Bantu orang itu sayang Nanti aku tetap kirimin itu aja lah Apa kartu namanya aja lah Oke siap Oke Makasih Miss ya Oke Oke Bye-bye Nah semakin banyak jaringan Dimana yang saya tidak tahu Menjadi tahu Ini anak ini hamil Dan melahirkan di Hongkong Dulu sempat mau digegurin Tapi tidak jadi Dan akhirnya anaknya lahir Cakep sekali Terima kasih Bye Halo